Karena gak semua ibu hamil itu harus mengalami itu Dan umumnya ibu hamil yang mengalami hal tersebut kan biasanya merasa tidak nyaman dan terganggu kan Halo semua, welcome back to my youtube channel Jumpa lagi dengan saya Dr. Grace Kali ini kita akan bahas kenapa sih ada orang hamil yang gak punya keluhan sama sekali Bahkan dia itu gak muntah, dia itu gak kecapean Dan dia bisa beraktifitas seperti biasa Itu disebut juga dengan hamil kebo Ya kenapa dibilang kebo? Mungkin karena hewan ini banyak ya di Indonesia Dan juga kerbau itu bahkan ketika hamil dia tetap kuat Jadi ini diasumsikan atau dianalogikan nih orang hamil yang tidak punya keluhan ini kuat Kenapa? Memang umumnya kan di trimester 1 ibu hamil itu banyak banget keluhannya Seperti hormona, pusing, bisa ada flek-flek, oyong, asam lambungnya naik Nanti kita akan bahas semua gejala itu satu-satu Atau bisa tonton video-video saya yang lama dulu Karena saya juga sudah bahas beberapa Nah kembali lagi, kenapa ada orang yang seperti itu memang ada Dan itu normal-normal saja Karena gak semua ibu hamil itu harus mengalami itu Dan umumnya ibu hamil yang mengalami hal tersebut kan biasanya merasa tidak nyaman dan terganggu kan Nah buat yang hamil kebo ini tentunya lebih nyaman dong Anteng aja dong Karena memang dia tidak berespon berlebihan terhadap gejala-gejalanya Emang udah bawaan badannya aja sih Beta HCG-nya memang meningkat Namun tidak sampai membuat mual dan muntah pada ibu hamil itu Nah bisa juga dia tidak terjadi flek-flek Berarti memang kehamilannya kuat nih Kapan-kapan kita akan bahas tentang bagaimana kehamilan yang lemah Nah jadi gak perlu khawatir buat ibu hamil yang gak punya keluhan Anteng-anteng aja Nikmatin aja ya kehamilannya Makan tetap sering dengan porsi yang kecil Usahakan tiap bulannya itu meningkat Satu hingga dua kilogram Jangan lupa penuhi semua nutrisi dengan makan-makanan yang beragam Supaya sehat gizi seimbang ya Gak empat sehat dan lima sempurna lagi Kalau mau minum susu kehamilan boleh saja Kalaupun tidak minumnya juga tidak wajib Asal makanannya emang diatur Tetap beraktifitas tapi tidak boleh beraktifitas terlalu berat Semoga membantu buat ibu yang Kadang-kadang disebut kehamilan kebo Dan semoga sehat-sehat sampai lahiran nanti ya Dan buat yang sudah lahiran juga Nanti tetap pantengin channel ini Karena saya juga akan bahas seputar bayi Dan bagaimana pengasuhan bayi Semoga info ini bermanfaat Jangan lupa like, subscribe Dan juga bagikan ke semua orang Supaya semuanya dapat manfaat video ini Thank you for watching See you on the next videos Bye-bye